mendengar nama Aye Aye hewan seperti apa yang muncul di benakmu kalau yang muncul adalah hewan unik dengan mata kuning lebar bulu gelap dan jari-jari panjang kamu benar Aye merupakan salah satu satwa asli Madagaskar mereka punya tampilan super aneh antara lucu dan mengerikan awalnya para peneliti sempat dibuat bingung jenis hewan apakah ini bahkan Aye sempat dikira salah satu jenis tupai saat pertama kali ditemukan tahukah kamu kalau mereka ini sebenarnya jenis primata Yap lebih tepatnya mereka masuk dalam keluarga besar lemur saking uniknya mereka dibuatkan keluarga biologi tersendiri loh simak enam fakta unik Aye berikut ini deh 1 berkerabat dengan manusia siapa yang menyangka kalau Aye ternyata tergolong primata itu artinya ada satwa unik dengan nama ilmiada Ubentonia Madagaskariensis ini berkerabat dengan manusia jadi Ordo primata terbagi menjadi dua subordo ada haplorhini dan strepsirini subordo haplorhini meliputi primata berhidung kering seperti Tarsius kera monyet Gorila sampai manusia sementara subordo strepsirini meliputi primata lemur dimana Aye tergolong di dalamnya ujung hidung primata lemur lemur yang basah jadi satu dari banyaknya ciri yang membedakan dua subordo ini makanya ada istilah hidung kering dan hidung basah contoh lain hidung basah ini bisa kamu temukan juga pada kucing dan anjing 2 Primata nocturnal terbesar di dunia Tahukah kamu kalau keluarga besar lemur umumnya merupakan primata nocturnal beberapa spesies memang ada yang diurnal tapi itu sebagai bentuk adaptasi di habitatnya nah diantara primata nocturnal yang ada saat ini Aye merupakan yang terbesar di dunia loh di catat National Geographic rata-rata Aye punya panjang 35-43 cm dengan ekor yang bisa lebih panjang dari tubuhnya yakni antara 56-61 cm tiga masuk keluarga biologi tersendiri beberapa keunikan dan karakteristik khas Aye membuatnya digolongkan dalam keluarga biologi tersendiri bernama Dau Bentoniide di keluarga biologi ini Aye jadi satu-satunya spesies yang masih hidup karena saudaranya diperkirakan telah punah seribu tahun lalu sayangnya kini Aye terancam bakal menyusul saudaranya itu Aye berstatus genting menurut daftar merah IUCN dilansir animalia satwa ini banyak kehilangan habitat akibat penggundulan hutan dan meningkatnya jumlah pemukiman manusia Aye pun kerap diburu dan dibunuh karena dianggap sebagai hama dan pertanda buruk 4 saudaranya lima kali lipat lebih besar saudara Aye yang telah punah bernama Aye Raksasa atau Giant Aye sesuai namanya Aye Raksasa punya ukuran jauh lebih besar dari Aye yang ada saat ini biarpun punya ciri fisik yang serupa Aye Raksasa bisa tumbuh 2,5 sampai lima kali lipat lebih berat dari Aye Loh menurut laman Howstaff Works spesies punah ini diperkirakan punya bobot 11,3 kg tinggal kamu bayangkan sendiri deh seberapa besarnya 5 jemari panjang yang khas tangan Aye memiliki jemari panjang yang kurus membuatnya terlihat seperti laba-laba biarpun terlihat mengerikan jemari panjang ini sangat membantu saat Aye mencari makan tiap jari Aye dilengkapi cakar tajam melengkung yang berbeda dari kuku primata pada umumnya mereka juga punya jari tambahan atau jari keenam yang tumbuh di pergelangan tangan untuk membantunya bergelantungan lebih kuat di dahan pohon yang terunik dan menarik perhatian dari jemari Aye adalah jari tengah di kedua kaki depannya jari tengahnya ini jauh lebih panjang dan tipis dari yang lain dan bisa berputar 360 derajat 6 gunakan ekolokasi saat mencari makan ekolokasi ternyata gak cuma digunakan oleh kelelawar lumba-lumba dan burung walet saja Aye juga bisa mereka jadi satu-satunya primata yang menggunakan ekolokasi untuk mencari makan dilansir Denver Zoo Aye mengetuk-ngetuk kayu dengan jari tengah panjangnya untuk mendengarkan keberadaan larva yang bersembunyi lewat gemanya bila Aye mendengar sedikit saja keberadaan atau kepergerakan larva mereka langsung menggerogoti kulit pohon dengan giginya lalu memasukkan jari tengahnya untuk mengeluarkan larva mereka juga menggunakan jari tengahnya ini untuk menyendok bagian dalam buah seperti kelapa Nah dari ke-6 fakta Aye Aye di atas mana yang membuatmu paling terkesan semoga keberadaan hewan unik ini bisa selalu terjaga ya